Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Realme, yakni Realme Pad X 5G. Realme Pad X 5G akan debut pada pukul 2 waktu setempat pada tanggal 21.06 Mei di Cina. Ini akan tiba sebagai tablet pertama perusahaan untuk pasar dalam negeri. Menjelang peluncuran, Realme Pad X 5G sekarang dapat dipesan di JD.com, situs pengejar Cina. Selain menampilkan gambar resmi perangkat, daftar juga menunjukkan bahwa itu akan tersedia dalam 2 konfigurasi. Realme Pad X 5G akan tersedia dalam 3 warna, seperti warna abu, biru, dan hijau. Tablet ini dapat dilihat dengan bezel tipis di bagian depan dan 1 kamera tanpa LED flash di bagian belakang. Slot SIM tampaknya tersedia di sebelah kirinya, dan tepi kanannya memiliki pengaturan volume. Tombol daya terletak di tepi atas perangkat, namun belum jelas apakah itu terintegrasi dengan pemindai sidik jari. Menurut Realme, perangkat ini memiliki profil ramping 7,1 mm. Perangkat akan tersedia dalam 2 konfigurasi, seperti RAM 4GB dengan penyimpanan internal 64GB, dan RAM 6GB dengan penyimpanan internal 128GB. Saat ini, belum ada informasi tentang harga model-model ini. Untuk spesifikasi, rumor mengatakan bahwa Realme Pad X 5G memiliki layar LCD yang menawarkan resolusi Quad HD+, dan kecepatan refresh 120Hz. Ini akan ditenagai oleh chipset Snapdragon 870 dan baterai 8360 mAh. Detail lain dari tablet ini masih dirahasiakan. Sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa Realme Pad yang ditenagai chipset Snapdragon 8 Gen 1 Plus juga sedang dalam pengerjaan. Kemungkinan akan tiba pada paruh kedua tahun ini dan dapat membawa nama Realme Pad 5G Master Explorer Edition. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.